Karena apa? Karena ada perasaan kasih sayang kepada sesama manusia yang tidak mampu Maka banyak orang yang berbondong-bondong untuk sedekah, untuk infak ketika di bulan Romantun Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT itu terkait dengan manfaat dan faedah puasa Kemudian M yang kedua M yang kedua adalah memahami tata cara puasa M yang kedua adalah memahami tata cara puasa Ini penting Jadi orang itu kalau beramal harus punya ilmunya Harus punya ilmunya Orang kalau ibadah tidak punya ilmunya Meskipun dia capek-capek Itu bisa saja tidak diterima oleh Allah SWT Karena dia tidak tahu caranya Maka kita harus tahu bagaimana cara puasa yang benar Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Perlu kami sampaikan bahwa puasa ini adalah ibadah spesial Ibadah spesial yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain Hal ini disampaikan langsung oleh Allah SWT dalam sebuah hadis kutsi Allah SWT berfirman Semua amal anak adang itu untuknya Kecuali puasa Karena sesungguhnya puasa itu untukku Untuk Allah Dan aku yang akan membalasnya Jadi istimewa Puasa itu untuk Allah Dan Allah yang akan membalasnya Maksudnya apa? Maksudnya adalah Maksudnya adalah Kenapa puasa itu disebut sebagai ibadah yang spesial Salah satu alasannya adalah Kata para ulama Puasa itu ibadah yang tidak bisa dimasuki ria Pamer Kenapa? Karena puasa itu Tidak ada yang tahu seseorang puasa Kecuali hanya pelakunya dan Allah SWT Tidak bisa dipamarkan kepada orang lain Beda dengan sedekah Beda dengan sholat Dilihat orang Kelihatan Tapi kalau puasa tidak kelihatan Maka para ulama menyampaikan Puasa itu adalah ibadah Yang tidak dimasuki ria Tidak bisa dipamerkan Apa yang dipamerkan? Tidak ada yang bisa dipamerkan Beda dengan sholat Sedekah bisa Tapi kalau puasa tidak Maka itu adalah ibadah yang spesial Kemudian yang kedua Dalam sebuah hatis Rasulullah SAW menyampaikan Setiap amalan manusia Kebaikannya Itu dilipat gandakan menjadi 10 hingga 70 kelipatan Kalau Allah SWT Allah SWT kemudian berfirman Kecuali puasa Karena sesungguhnya puasa itu untukku Dan aku yang akan membalasnya Jadi kalau amalan yang lain Baca Quran Itu pahalanya kelihatan Satu huruf Sepuluh Kebaikan Tinggal ngalikan saja Kalau sepuluh huruf berarti Seratus Kebaikan Itu ceto ya Tapi kalau puasa Itu tidak Maka Allah SWT Mau melipatkan dengan kelipatan yang sangat banyak Itu bisa saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Itu puasa Merupakan ibadah yang spesial Kemudian yang perlu kita ketahui juga Bahwa puasa itu Definisinya secara bahasa adalah Al-Imsak Wal-kaffu'anis syai' Al-Imsaku wal-kaffu'anis syai' Jadi menahan diri dari sesuatu Menahan diri dari sesuatu Ini secara bahasa Ada pun secara syariat Puasa itu adalah Menahan diri Di siang hari Dari Hal-hal yang membatalkan puasa Disertai niat Mulai dari terbitnya fajar Sampai terbenamnya matahari Menahan diri di siang hari Dari hal-hal yang membatalkan puasa Disertai niat Mulai dari terbitnya fajar Sampai terbenamnya matahari Ini pengertian puasa Pengertian puasa Jadi kalau misalnya ada begini Misalnya Ada orang melakukan demonstrasi Misalnya Dan demonstrasi itu Wujudnya adalah Mogok makan dan minum Jadi gak makan gak minum Dimulai dari terbitnya fajar Sampai terbenamnya matahari Misalnya Contoh itu kan Apa saja bisa dijadikan contoh Jadi demonstrasi Mogok makan dan minum Mulai dari terbitnya fajar Sampai terbenamnya matahari Apakah itu dikatakan puasa? Enggak Karena niatnya demo Tadi kan Pengertiannya kan Biniatin Disertai niat Meskipun berlapar-lapar Berdahaga Sampai Mulai dari terbitnya fajar Sampai terbenamnya matahari Itu tidak dikatakan Sebagai Puasa Kenapa? Karena tidak disertai dengan Niat Niatnya adalah Demonstrasi Nah Ini pengertian puasa Kemudian Sarat wajib puasa Sarat wajib puasa ini Maksudnya adalah Apa saja Yang menjadikan seseorang itu Wajib menjalankan puasa Apa saja yang menyebabkan Seseorang itu wajib menjalankan puasa Yang pertama adalah Islam Yang pertama Islam Ini Juga berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain Seperti sholat Haji dan lain sebagainya Jadi Orang Non-Islam Tidak wajib Puasa Kalaupun Kalaupun notat puasa Puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang kedua adalah Balik Balik Disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam sebuah hadis Rufi'al qolamu an thalatin Satatan amal Itu diangkat Dari tiga Kelompok manusia Yang pertama adalah Anin naimi hatta yastaikido Dari orang yang tidur Sampai dia Bangun dari tidur Ini yang pertama Jadi catatan amal itu Tidak berlaku Bagi Orang yang tidur Sampai nanti dia bangun Sampai nanti dia Dia bangun Wa'ani sobi'i hatta yahtalima Kemudian anak kecil Sampai dia balik Jadi anak kecil Itu tidak berlaku Baginya catatan Amal Wa'ani lmajnuni hatta yaqila Yang ketiga adalah Orang yang gila Sampai dia Waras dari Gila Maka kalau ada orang gila Yang mungkin sering kita Lihat di jalan-jalan Telanjang Itu mereka Tidak berdosa Kenapa? Tidak berakal Tidak mukalaf Mereka bukan mukalaf Tidak mendapatkan beban Perintah Dan juga Menjauhi larangan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Akalnya tidak Waras Itu yang kedua Jadi syarat wajib puasa Yang pertama Saya ulangi lagi Islam Yang kedua adalah Balik Yang ketiga berakal Hadisnya tadi ya Seperti yang saya sampaikan Yang keempat Sehat Yang keempat Sehat Yang kelima Mampu Artinya apa? Artinya adalah Orang yang tidak Mampu Menjalankan puasa Maka dia dapat Ruksoh Untuk tidak Berpuasa Kalau tidak Mampu Nanti ada penjelasannya Yang keenam Tidak dalam Perjalanan Berarti dia mukim Mukim itu Kebalikannya musafir Kalau musafir itu Orang yang Mengadakan Orang yang berpergian Atau Melakukan perjalanan jauh Kalau mukim Berarti dia Tidak Sedang Berpergian Yang ketujuh Suci dari Haid dan nifas Ini Syarat Syarat wajib Menjalankan Puasa Maka Dari penjelasan Syarat wajib Tadi Bisa kita Ambil Sebuah kesimpulan Ada beberapa Orang Yang tidak Wajib Melakukan puasa Siapakah mereka Yang pertama Adalah Musafir Yang pertama Adalah Musafir Orang yang Sedang Berpergian Orang yang Sedang Berpergian Berpergian jauh Berpergian jauh Kalau Kalau dalam Madhab Syafi'i Dalam Kitab Al-Fikhu Al-Islami Wadilatuhu Disebutkan Batasan jarak Diperbolehkannya Untuk Tidak Berpuasa Itu Sama Dengan Rukhsah Untuk Mengkosor Solat Disitu Disebutkan Jaraknya Kurang lebih 89 Kilometer Ini Menurut Dalam Kitab Al-Fikhu Al-Islami Wadilatuhu Yang ditulis oleh Wabah Aziz Zuhaili Tapi Ada juga Sebagian Ulama Yang mengatakan Tidak Tidak Dibatasi Dengan jarak Asalkan Suatu Perjalanan Itu Sudah Dianggap Sebagai Safar Maka Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa Tapi Kalau saya Pribadi Saya mengikuti Yang ada Jaraknya Karena Biar jelas Kadang Kalau Sok-sok Kalau Tidak Ada Batasan Jaraknya Itu Kadang Kita Remehkan Tas Pilihkan Misalnya Dekat Ke Klaten Tidak Puasa Atau Kemboyolali Tidak Puasa Tapi Monggo Ini Saya pribadi Yang jelas Ada Ulama Yang mengatakan Tidak ada Batasan Jarak Asal Asal itu Sudah Dinamakan Safar Maka Boleh Untuk Tidak Berpuasa Hanya Saja Nanti Di luar Romandon Tetap Wajib Mengkoto Jadi Mengganti Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan Kalau Misalnya Musafir Berpergian Jauh Kok tetap Puasa Bagaimana Ya Boleh Sah Sah Kalau Dia Kuat Kalau Dia Kuat Misalnya Ke Surabaya Misalnya Merasa Kuat Ya Kemudian Tetap Berpuasa Ya Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Kemudian Yang Kedua Adalah Orang Sakit Orang Sakit Ini Juga Mendapatkan Ruhsah Untuk Tidak Berpuasa Ketika Sakitnya Itu Memberatkan Dia Untuk Puasa Nah Dalam Hal Ini Sebaiknya Yang Menentukan Memberikan Rekomendasi Seseorang Itu Puasa Atau Tidak Adalah Dokter Yang Tahu Adalah Dok Dokter Kalau Diri Kita Sendiri Ya Pengennya Tidak Puasa Batuk Batuk Sedikit Sakit Tidak Puasa Atau Pilek Wahing Wahing Bersin Bersin Sedikit Tidak Puasa Padahal Selama Romantun Pilek Terus Akhirnya Tidak Puasa Terus Nanti Maka Sebaiknya Diperiksakan Kedokter Yang Nanti Merekomendasikan Bahwa Dia Itu Layak Tidak Puasa Yang Tahu Adalah Dok Dokter Nah Orang Yang Sakit Ini Juga Sama Dengan Musafir Di Luar Romantun Nanti Dia Mengganti Puasanya Sebagai Disebutkan Dalam Surat Al-Baqarah 185 Barang Barang siapa Yang sakit Atau Dia Safar Maka Baginya Menggantinya Menggantinya Di Hari Hari Yang Yang Lain Kemudian Yang Ketiga Adalah Wanita Hamil Dan Menyusui Wanita Hamil Dan Menyusui Ini Juga Mendapatkan Ruksoh Atau Keringanan Untuk Meninggalkan Puasa Untuk Meninggalkan Puasa Kenapa Karena Dihawatirkan Bagi Wanita Yang Hamil Ketika Dipaksakan Untuk Puasa Misalnya Memaksakan Diri Pada Tidak Kuat Itu Bisa Berdampak Pada Janinnya Bisa Berdampak Pada Janinnya Begitu Juga Wanita Yang Menyusui Kalau Memaksakan Diri Untuk Puasa Dihawatirkan Nanti Juga Berdampak Tidak Baik Terhadap Bayi Yang Disusui Maka Ada Ruksoh Bagi Wanita Hamil Atau Menyusui Untuk Tidak Berpuasa Dalam hal ini Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya Allah Memberikan Keringanan Bagi Musafir Untuk Tidak Mengerja Untuk Mengerjakan Setengah Solat Separuh Solat Misalnya Musafir Dapat Keringanan Untuk Melakukan Solat Yang Awalnya Empat Rukaat Menjadi Dua Rukaat Separuh Separuh Ini bagi Musafir Kemudian Dan bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Dapat Keringanan Untuk Tidak Berpuasa Hadis Dewayat Abu Dawud Ini Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Di Antara Orang Yang Boleh Meninggalkan Kuasa Adalah Laki-laki Atau Perempuan Yang Lanjut Usia Laki-laki Atau Perempuan Yang Lanjut Usia Ini Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 184 Wa'alalladhina Yutiquunahu Fidayatun To'amu Miskin Dan Wajib Bagi Orang-orang Yang Berat Menjalankan Puasa Jika Mereka Tidak Berpuasa Membayar Fidyah Yaitu Memberi Makan Seorang Miskin Nah Ini Beberapa Orang Yang Mendapatkan Keringanan Untuk Tidak Berpuasa Untuk Meninggalkan Puasa Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Syarat Sah Puasa Kalau Tadi kan Syarat Wajib Syarat Wajib Kemudian Orang-orang Yang Boleh Tidak Berpuasa Maka Selanjutkan Syarat Sah Puasa Yang Pertama Adalah Niat Yang Pertama Niat Yang Kedua Beragama Islam Ini Sama Dengan Syarat Wajib Tadi Yang Ketiga Susi Dari Haid Dan Nifas Ini Juga Sama Dengan Syarat Wajib Dan Yang Keempat Pada Hari Yang Dibolehkan Pada Hari Yang Dibolehkan Kita Kita Akan Kita Akan Membahas Serat Sah Puasa Ini Yang pertama Niat Nanti Akan Kita Bahas Pada Poin Rukun Puasa Kemudian Beragama Islam Tadi Sudah Sampaikan Yang Ketiga Suci Dari Haid Dan Nifas Wanita Yang Haid Atau Nifas Kalaupun Misalnya Memaksakan Diri Untuk Puasa Puasa Tetap Tidak Tidak Sah Karena Hakikatnya Dia Tidak Wajib Puasa Kalau Memaksakan Diri Puasa Maka Dia Malah Berduh Berdosa Kemudian Pada Hari Yang Dibolehkan Puasa Itu Akan Menjadi Sah Kalau Dilakukan Pada Hari Hari Yang Dibolehkan Karena Ada Hari Hari Yang Diharamkan Untuk Puasa Pada Hari Hari Tersebut Misalnya Adalah Pada Hari Raya Idul Fitri Satu Shawal Kalau Ada Orang Puasa Pada Tanggal Satu Shawal Maka Dia Justru Berdosa Kenapa Karena Hari Hari Haram Untuk Puasa Kemudian Pada Hari Raya Idul Adha Tanggal Sepuluh Dhul Hijjah Juga Haram Untuk Melakukan Puasa Kemudian Juga Pada Hari Hari Tasrik Tanggal Sebelas Dua Belas Dan Tiga Belas Dhul Hijjah Itu Juga Hari Hari Yang Diharamkan Untuk Puasa Maka Tidak Boleh Puasa Pada Hari Hari Tersebut Kalau Ada Yang Melakukan Puasa Pada Hari Tersebut Maka Puasa Enggak Sah Malah Dapet Duh Dapet Duh Sah Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Syarat Sah Puasa Artinya Syarat Sah Puasa Itu Adalah Hal Hal Yang Menjadikan Puasa Seseorang Itu Menjadi Sah Hal Hal Menjadikan Puasa Seseorang Itu Jadi Sah Maka Ada Niat Tadi Berarti Kalau Orang Puasa Tidak Disertai Niat Berarti Puasa Tidak Tidak Sah Beragama Islam Kalau Ada Orang Islam Berpuasa Maka Puasa Tidak Tidak Sah Begitu Juga Wanita Yang Haid Atau Nifas Juga Tidak Sah Kalau Melakukan Puasa Dan Juga Kalau Dilakukan Pada Hari-hari Yang Dilarang Untuk Puasa Puasanya Juga Tidak Sah Kemudian Rukun Puasa Tadi Saratsah Puasa Sekar Rukun Puasa Rukun Puasa Ini Ada Dua Ada Dua Posisi Rukun Sama Saratsah Itu Sama 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 Menentukan Sah Puasa Saratsah Puasa Kalau Ada Yang Tidak Dipenuhi Maka Puasanya Tidak Tidak Sah Rukun Puasa Juga Sama Kalau Ada Salah Satu Yang Tidak Dipenuhi Maka Puasanya Tidak Tidak Sah Ada Dua Yang Pertama Adalah Niat Ini Sama Dengan Saratsah Tadi Kita Akan Bahas Niat Kita Akan Membahas Waktu Niat Waktu Niat Puasa Itu Beda Antara Puasa Wajib Dan Puasa Sunnah Jadi Waktu Niat Puasa Wajib Dan Sunnah Itu Berbeda Untuk Niat Puasa Wajib Harus Dilakukan Pada Malam Hari Sebelum Terbitnya Fajar Sebelum Terbitnya Fajar Hal ini Disampaikan oleh Baginda Rasulullah S.A.W Mal Man Lam Yubay Yitis Syama Wabal Fajri Fala Syamalah Barang Siapa Yang Tidak Berniat Puasa Sejak Malam Hari Maka Puasanya Tidak Tidak Sah Hadis Riwayat Nasai Jadi Harus Dilakukan Pada Malam Hari Sebelum Terbitnya Fajar Wajib Ini Puasa Wajib Untuk Puasa Wajib Seperti Itu Waktunya Ada Pun Untuk Niat Puasa Sunnah Maka Tidak Harus Dilakukan Pada Malam Hari Tidak Harus Dilakukan Pada Malam Hari Bahkan Boleh Dilakukan Pada Siang Hari Ketika Seseorang Itu Belum Mengkonsumsi Makanan Apapun Dan Belum Melakukan Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Jadi Puasa Sunnah Niatnya Itu Boleh Dilakukan Pada Siang Hari Ketika Seseorang Belum Mengkonsumsi Makanan Dan Minuman Dan Juga Belum Melakukan Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Misalnya Contohnya Contohnya Pada Hari Senin Pagi Jam Sembilan Jam Sembilan Kita Niat Puasa Kita Niat Puasa Dan Sejak Fajar Sejak Fajar Terbit Kita Belum Makan Juga Belum Minum Dan Juga Belum Melakukan Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Maka Itu Boleh Boleh Selama Kita Belum Makan Belum Minum Dan Juga Belum Melakukan Hal-hal Yang Batalkan Puasa Ini Boleh Ini Untuk Puasa Sun Sunnah Jadi Sekali lagi Niatnya Waktu Niat Puasa Wajib Dan Sunnah Itu Berbeda Kemudian Rukun Puasa Yang Kedua Adalah Imsak Imsak Ini Artinya Adalah Menahan Diri Dari Segala Hal Yang Membatalkan Puasa Sejak Dari Terbitnya Fajar Sampai Terbenamnya Matahari Menahan Diri Dari Segala Hal Yang Membatalkan Puasa Sejak Mulai Dari Terbitnya Fajar Sampai Terbenamnya Matahari Ini Imsak Ini Rukun Puasa Lantas Pertanyaannya Apakah Setiap Hari Itu Harus Niat Puasa Atau Niatnya Bisa Direpel Untuk Satu Bulan Ini Para Ulang Berbeda Pendapat Jumhur Ulama Mayoritas Ulama Menyampaikan Mereka Mensyaratkan Bahwa Setiap Hari Puasa Itu Membutuhkan Satu Niat Tersendiri Artinya Niatnya Sendiri Hari Pertama Niat Hari Kedua Niat Dan Seterusnya Ini Menurut Jumhur Atau Mayoritas Ulama Mereka Menyampaikan Setiap Hari Puasa Membutuhkan Satu Niat Tersendiri Karena Menurut Mereka Ibadah Puasa Itu Dihitungnya Perhari Bukan Satu Paket Dalam Sebulan Bukan Satu Paket Dalam Sebulan Dasarnya Apa Dasarnya Adalah Bila Seseorang Tidak Puasa Di Suatu Hari Dalam Rangkaian Bulan Romantan Maka Tidak Merusak Puasa Hari Yang Lain Misalnya Hari Ke Sepuluh Tidak Puasa Karena Sakit Kan Itu Tidak Merusak Hari Hari Yang Lain Maka Atas Dasar Inilah Maka Puasa Menurut Jumhur Ulama Itu Setiap Hari Berdiri Sendiri Maka Juga Membutuhkan Niat Tersendiri Kemudian Yang Kedua Ini Dari Kalangan Al-Malikiyah Madhab Maliki Mereka Menyampaikan Boleh Kita Berniat Satu Kali Untuk Seluruh Hari Yang Ada Dalam Bulan Ramadan Satu Paket Di Awal Misalnya Niat Puasa Ramadan Satu Bulan Penuh Fardal Lillah Kita Allah Misalnya Ini Menurut Madhab Maliki Dibu Dibolehkan Dasarnya Apa Dasarnya Menurut Mereka Adalah Bahwa Allah Yang Allah Wajibkan Itu Bukan Perhari Dalam Bulan Romantun Melainkan Allah Ta'ala Mewajibkan Kita Puasa Untuk Satu Bulan Lamanya Allah Berfirman Siapa Di Antara Kalian Yang Menyaksikan Bulan Romantun Maka Berpuasa Ini Dasar Dasar Al-Malikiyah Seperti Itu Bahwa Menurut Mereka Yang Allah Wajibkan Itu Bukan Perhari Dalam Romantun Melainkan Kita Puasa Untuk Satu Bulan Lamanya Ini Menurut Menurut Mereka Seperti Itu Baik Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Terkait Dengan Niat Puasa Romantun Kemudian Yang perlu Kami Sampaikan Lagi Adalah Kodok Puasa Kodok Puasa Ada Beberapa Istilah Yang Harus Kita Ketahui Dalam Ibadah Ada Namanya Ada Ada Namanya Kodok Ada Namanya Iada Sekali Ada Ada Namanya Ada Ada Namanya Kodok Ada Namanya Iada Ada Itu Adalah Ibadah Yang dikerjakan Pada Waktunya Ibadah Yang dikerjakan Pada Waktunya Itu Namanya Ada Misalnya Kita Salat Maghrib Pada Waktu Maghrib Maka Itu Dinamakan Ada Karena Dilakukan Pada Waktunya Dilakukan Pada Waktunya Puasa Romantan Dilakukan Di Bulan Romantan Maka Itu Juga Ada Kalau Ada Orang Puasa Misalnya Orang Sakit Sakit Berat Kemudian Dia Tidak Dipuasa Tidak Puasa Sehari Di Bulan Romantan Maka Dia Wajib Mengganti Atau Mengkodok Diluar Bulan Romantan Maka Ibadah Yang Dikerjakan Setelah Lewat Waktunya Itu Namanya Kodok Namanya Kodok Kalau Dilakukan Pada Waktunya Namanya Ada Kalau Diluar Waktunya Namanya Kodok Kemudian Yang ketiga Adalah Iada Yaitu Sebuah Ibadah Yang Telah Dikerjakan Pada Waktunya Namun Diulangi Kembali Diulangi Kembali Masih Pada Waktunya Mengulanginya Masih Pada Waktunya Ini Namanya Iada Mengulangi Baik Terkait Dengan Mengkodok Puasa Romantan Mengkodok Puasa Romantan Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Ini Wajib Dilakukan Bagi Orang Orang Yang Ketika Romantan Itu Ada Ada Ujur Seperti Misalnya Sadat Kemudian Orang Yang Sedang Bepergian Dan Lain Sebagainya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Perlu Kami Sampaikan Lagi Adalah Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Ini Terbagi Menjadi Dua Ada Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Yang Mewajibkan Kodok Dan Kafarot Mewajibkan Kodok Dan Kafarot Ada Juga Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Yang Hanya Mewajibkan Kodok Yang Hanya Mewajibkan Kodok Untuk Yang Pertama Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Yang Mewajibkan Kodok Dan Kafarot Ini Ada Satu Macam Saja Yaitu Berhubungan Badan Dengan Suami Atau Istri Di Siang Hari Bulan Ramadan Secara Sengaja Berhubungan Badan Dengan Suami Atau Istri Di Siang Hari Bulan Ramadan Dengan Sengaja Maka Dia Wajib Mengganti Puasanya Dan Juga Kafarot Kafarot Kafarotnya Apa? Kafarotnya Itu Ada Tiga Macem Artinya Kalau yang pertama Tidak bisa Yang kedua Yang kedua Tidak bisa Yang ketiga Yang pertama Adalah Memerdekakan Buddha Ini jelas Tidak bisa Karena Tidak ada Buddha Tidak ada Buddha Sekarang Kemudian Yang kedua Jenis Kafarot Yang kedua Adalah Puasa Dua Bulan Secara Berturut Ini berat Tidak Kira-kira Sangat Berat Ramadan Saja Satu Bulan Itu Kalau Tidak Bersama Banyak Orang Kita Berat Apalagi Ini Dua Bulan Orang Nong Konsone Berturut Turut Lagi Artinya Apa? Ketika Ada Orang Yang Melakukan Puasa Dua Bulan Ini Di Hari Yang terakhir Dia Tidak Puasa Mungkin Karena Males Maka Dia harus Mengulangi Dari Awal Harus Mengulangi Dari Awal Nah Maka Kita Harus Hati-hati Harus Hati-hati Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Memberi Makan 60 Orang Miskin Memberi Makan 60 Orang Miskin Kalau Yang Pertama Tadi Memperdekakan Kakan Buddha Karena Sudah Tidak Ada Berarti Tidak Bisa Otomatis Beralih Yang Kedua Puasa Dua Bulan Berturut Kalau Tidak Bisa Juga Maka Beralih Yang Ketiga Memberi Makan 60 Orang Mis Miskin Ini Kavarod Kemudian Pembatal Puasa Jenis Yang Kedua Yaitu Pembatal Puasa Yang Hanya Mewajibkan Koto Hanya Mewajibkan Mengganti Puasanya Ini Ada Empat Yang Pertama Adalah Makan Dan Minum Dengan Sengaja Makan Dan Minum Dengan Sengaja Artinya Apa Artinya Kalau Ada Orang Makan Atau Minum Di Siang Hari Bulan Ramadan Karena Lupa Maka Tidak Membatalkan Tidak Membatalkan Ini Biasanya Di Hari Pertama Biasanya Banyak Orang Yang Lupa Kalau Itu Memang Karena Lupa Maka Tidak Membatalkan Tapi Kalau Pura-pura Lupa Maka Membatalkan Pura-pura Lupa Ini Yang Kedua Muntah Dengan Sengaja Yang Ketiga Haid Dan Haid Atau Nifas Haid Atau Nifas Ada Wanita Misalnya Di Tengah Hari Siang Haid Berarti Puasanya Batal Waktu Asar Haid Tinggal Sebentar Batal Tinggal Lima Menit Waktu Maghrib Kok Haid Ya Batal Kemudian Yang Keempat Adalah Mohon Maaf Mengeluarkan Mani Dengan Sengaja Atau Istilahnya Onani Onani Ini Beberapa Hal Yang Yang Hanya Mewajibkan Kodok Hanya Mewajibkan Kodok Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selain Hal-hal Yang Batalkan Puasa Ada Beberapa Hal Yang Tidak Membatalkan Puasa Tetapi Oleh Sebagian Orang Dianggap Membatalkan Puasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Hal-hal Yang Tidak Membatalkan Puasa Tapi Oleh Sebagian Orang Kadang Dianggap Membatalkan Puasa Apa Saja Itu Yang Pertama Adalah Mimpi Keluar Mane Atau Mimpi Basah Ini Tidak Membatalkan Puasa Kenapa Karena Saat Itu Dia Sedang Tidur Dia Sedang Tidur Rasulullah Sallallahu Menyampaikan Bahwa Diantara Hal Yang Tidak Membatalkan Puasa Adalah Alih Tilang Yaitu Mimpi Basah Atau Mimpi Mane Ini Ada Dalam Hatis Riwayat Mam Termiti Kemudian Yang Kedua Adalah Obat Tetes Mata Obat Tetes Mata Ini Juga Tidak Membatalkan Puasa Yang Ketiga Bersiwak Atau Gosok Gigi Bersiwak Atau Gosok Gigi Tapi Kita Harus Hati-hati Kalau Di siang Hari Bulan Ramadan Kita Gosok Gigi Jangan Sampai Ada Sisa-sisa Pasta Gigi Yang Masuk Dalam Perut Kita Atau Malah Sengaja Disisakan Kemudian Dimasukkan Kedalam Perut Misalnya Pasta Giginya Rasa Jeruk Rasa Anggur Misalnya Sengaja Maka Ini Bisa Membatalkan Kuasa Kita Maka Kalau Gosok Gigi Di siang Hari Bulan Ramadan Harus Hati-hati Kemudian Yang Ketiga Yang Keempat Adalah Berkumur Kumur Jadi ketika Wudu Kumur Ini Boleh Termasuk Juga Istinsak Yaitu Masukkan Air Kedalam Hidung Nanti Dikeluarkan Lagi Hanya Saja Kalau Kita Masukkan Air Kedalam Hidung Kita Harus Hati-hati Juga Jangan Sampai Ada Air Yang Masuk Kedalam Hidung Kita Kemudian Yang Kelima Adalah Suntikan Suntik Yang Fungsinya Memasukkan Obat Ini Tidak Membatalkan Tidak Membatalkan Tapi Kalau Suntiknya Itu Memasukkan Sari Makanan Seperti Infus Kemasukkan Sari Makanan Maka Ini Membatalkan Kuasa Kalau Tidak Membatalkan Kuasa Ini Repot Orang-orang Yang Punya Duit Itu Sehari-hari Nanti Infus Terus Karena Itu Sama Halnya Memasukkan Makanan Kedalam Tubuh Kita Ini Tidak Boleh Ini Membatalkan Tapi Kalau Suntiknya Itu Hanya Masukkan Obat Maka Tidak Membatalkan Kuasa Yang Keenam Mencicipi Makanan Bapak-bapak Ibu-ibu Yang Masak Untuk Buka Puasa Boleh Mencicipi Dengan Syarat Dengan Syarat Tidak Dimasukkan Kedalam Perut Sebatas Dilidah Saja Kemudian Dikeluarkan Sudah Terasa Asin Sudah Kemudian Kumur-kumur Biar Tidak Ada Yang Tertinggal Rasanya Kemudian Yang Ketujuh Menghirup Asap Rokok Dari Orang Lagi Menghirup Asap Rokok Sendiri Jelas Membatalkan Maksudnya Bagaimana Menghirup Asap Rokok Dari Orang Lain Kita Misalnya Di Jalan Kemudian Ada Orang Di Sekitar Kita Yang Rokok Merokok Di Siang Hari Ramadhan Kita Tidak Bisa Menjaga Diri Biar Tidak Kemasukan Asap Kalau Kita Menghirup Asap Rokok Dari Orang Lain Itu Tidak Tidak Apa Kalau Menghirup Asap Rokok Kita Sendiri Ini Jelas Membatalkan Ini Beberapa Hal Yang Tidak Membatalkan Puasa Kemudian Kita Masuk Pada Yang Ketiga M Yang Ketiga M Yang Ketiga Yaitu Menjaga Diri Dari Hal-hal Yang Merusak Bye Love One 'll Tidak M Will Tidak Mustafa